Nabi pernah bertanya pada para sahabat, kamu tahu orang yang bangkrut itu apa? Orang yang di dunianya itu melakukan sholat, sunnah, ibadah sunnah, banyak sekali pahala yang dia miliki, tetapi dia menyakiti, menzolimi, merampas hak orang lain. Sehingga di hari kiamat, orang-orang yang menjadi korban akan menuntut balas. Allah kemudian membolehkan pahala orang yang zolim tadi diberikan sesuai dengan kezolimannya kepada korban. Tapi ternyata korbannya banyak, lalu ketika semua pahalanya sudah habis, dosa korbannya diberikan kepada orang yang zolim tadi, tentu saja seukuran kezoliman yang dilakukan. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau ada orang salah kepada kita, itu akan menguntungkan jika tidak dimaafkan. Ini tanda petik ya, dohirnya tidak dimaafkan lebih untung. Jadi tabungan pahala kita, ada orang yang secara sadar menyakiti kita dengan mulutnya, dengan tulisannya, dan seterusnya. Kalau kita memilih untuk, ya sudahlah, saya akan tuntut di akhirat misalnya. Itu sebenarnya menguntungkan kita. Tetapi Al-Quran tidak menghendaki itu. Al-Quran justru menghendaki adalah ketika ada orang bersalah, kita memaafkan orang itu. Terima kasih telah menonton!